Intro Saya lihat ini semakin hari, semakin dekat ya untuk Pilpres ya persiapannya pun juga sudah semakin matang ya semua saling memperkokoh perkuatannya, pengikutnya, menghitung pendukungnya segala macam jadi ini memang ketiga capres ini bereporia mencari dukungan sebanyak mungkin menebar persona sebisa mungkinlah menjual senyumnya meyakinkan dengan janji-janjinya ya mudah-mudahan tidak hanya tinggal janji-tinggal janji ya karena apapun disampaikan yang penting masyarakat itu percaya dan menjadi pengikutnya nah cuman memang di perjalanan, ini kan kita lihat sekarang lagi bergening sana, bergening sini kan jadi kekuatan-kekuatan partai, ketua-ketua umum, pengurus-pengurus partai semua pada bergerilya untuk yang satu ngeblok sana, yang satu ngeblok sini kita lihat kemarin Girindra sudah swan ke Demokrat ya ya semua baik ya artinya semua harus dilakukan dengan baik semua harus dilakukan dengan jalur hukum ya karena juga nanti kan Bawaslu itu kan juga mengawasi ya nah jadi kita berharap siapapun yang terpilih nanti jadi dia harus bisa memang mewakili kepentingan rakyat membawa aspirasi rakyat membawa rakyat ini keluar dari keterpurukan ekonominya membaik semuanya membaik masa depan membaik jadi persatuan dan kesatuan pun semakin kokoh ya itu tidak bisa dihindarkan biaya itu merupakan logistiknya untuk bisa maju ya tanpa logistik ya masyarakat ini kan sekarang juga udah pintar dia terima dari ketiga kandidat juga kan terima sana, terima sini, terima sana kan itu udah biasa ya dan rakyat ini sudah cerdas ya siapa yang akan dipilih boleh propagandanya boleh promosinya segala macam tapi rakyat sudah tahu mana yang akan dipilih oleh rakyat nah itulah yang memang harus diterima secara nyata nah sekarang kan capres ini sibuk mencari cawapresnya siapa yang tepat untuk karena wakil ini juga menentukan jangan dikira tidak ya nah disini kan ada beberapa kandidat ada Prof Mahmur ada Sandiaga Unu ada juga Erick Tohir ada Cakmi dan ada juga Pak Andika Perkasa gak main-main dan ada juga Pak Luhut bin Sarpanjaitan LBP pun juga akan digandeng mungkin untuk menjadi satu kekuatan gak main-main jadi ini masih nego nego sana nego sini ya nah kalau nanti Volkar jadi munaslu karena ketua umumnya Pak Erlangga tersandung kasus ya akhirnya harus munaslu siapa calon ketua umumnya disitu kan ada Pak LBP juga nah mungkin Pak LBP akan jadi ketua umum dan mungkin dia juga akan menjadikan calon untuk jadi cawapres ya jadi ini seru nih ya nah kita gak tahu lagi nanti apa ibu puan juga akan tampil semua ini perjalanan-perjalanan nah tinggal memang siapa gandeng siapa siapa dengan siapa ini yang memang masih tarik menarik dan ini seru ya seru mudah-mudahan memang dalam keseru keseriusannya ini tidak terjadi perpecahan karena kalau kita lihat di medsos kita lihat di cerita-cerita ini banyak hoaks jadi banyak sekali intrik mau ngadu domba mau memperkeruh dan akan melakukan antara oligarki dengan kadrun ini rame ini ya nah ini jadi kekuatan asing lah yang ini kita lihat antara kadrun dengan oligarki nah kemana anu yang akan kita ikutin nah apakah kita juga akan jadi kadrun atau kita akan jadi bagian dari oligarki nah ini yang memang harus rakyat harus cerdas ya jangan terprovokasi jangan termakan dengan janji-janji dan jangan juga makan amplop ini mani politik kuat sekali ya hindarkan amplop yakini diri anda untuk anda memilih orang yang punya track record ada yang militer dan segala pengalamannya ada yang akademisi dengan pernah menjadi rektor dan gelarnya yang sudah sampek-abrek ada yang gubernur yang hanya kesatu jadi gubernur dan daerah 15 di daerah termiskin nah ini tinggal udah kan kita semua udah punya anunya punya tabulasinya mana yang mau dipilih anda yang tahu ya anda yakin anda pilih asal jangan buat keonaran jangan memperkuasi dan ini akan menindak siapapun yang akan memperkeruh ataupun bermain-main dengan kepentingan negara itu sebetulnya saya sampaikan KPK ini sudah tidak bisa diandalin lagi karena di KPK sendiri sudah memang satu sudah terindikasi memang apa saya bilang itu kalau orang mau besok pada bayar apa segala macam ya kan ada pelecehan lagi ketua KPKnya juga tidak beres KPK ini memang harus lembaga ini ditinjuk kembali ya dibentuk lembaga baru yang benar-benar independen ya dan benar-benar dia bisa bekerja untuk membersihkan negara ini dari sarang koruptor apa saya bilang karena ini korupsi ini sudah berjemaah dari tingkat paling bawah sampai tingkat paling tinggi dan lebih banyak itu ada di Senayan yang korup ya kita lihat BTS ya terakhir aja kita lihat BTS ada yang namanya disebut cuma tidak diperiksa oleh kejaksaan agung nah jaksa agungnya harusnya mundur di sini ya gak usah segan-segan ya karena tidak mampu menghadirkan salah seorang yang memang punya perusahaan yang digunakan oleh Kominfo cuman disebut namanya cuman tidak diseret orangnya itu urusan dijangung lah ya saya melihat ini seperti hukum ini hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas jadi kita tidak bisa hukum ini kita jadikan panglima untuk menyelesaikan permasalahan hukum diatur oleh politik ya kedepannya ini Pak Jokowi benar-benar mendesak sebelum habis masa masa di legislatif itu di DPR itu masa masa kedudukannya ada ada udang satu untuk menggolkan undang-undang perampasan aset korupsi aset koruptor itu harus di harus digolkan undang-undang itu nah kalau itu saja diangkat oleh para calon presiden yang akan datang saya pikir rakyat semua bereforia untuk memilih Anda karena rakyat saya rakyat kecil rindu akan keadilan rindu akan penegakan hukum makanya Pak Pak Mahmud sudah bicara mengenai reformasi hukum tapi jangan dibicarakan saja dilaksanakan supaya ada reformasi hukum dengan dikulkannya undang-undang perampasan aset para korup itu yang paling terima kasih